Kota Menado Kegiatan Musrembang ini digelar di Aula Kantor Lura Tongkaina dan dibuka oleh Caman Gunakan Dr. Andes Pui ke Pandean Pandean menegaskan urgensi Musrembang kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum membahas soal dana kelurahan Dirinya berharap dengan adanya dana kelurahan yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 ini kiranya memberi manfaat bagi masyarakat sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi warga Hal senada juga disampaikan oleh tim Pembelit Bamban Ato Usawara berlangsung di Nambis dan terjari beberapa agenda yang menjadi prioritas pembangunan di kelurahan Berikut ini prosesnya Membahas soal dana kelurahan yang harus ada dilaksanakan khusus untuk dana kelurahan Ada dua titik yaitu ratu itu lanus itu yang ada di lingkungan 1 dengan total anggaran 70 juta Untuk mesawara perencanaan pembangunan yang ada di lingkungan 2 untuk kelanjutan pembuatan jalan perkebunan menuju ke Tumpang Jadi berarti panjang kurang lebih 1000 meter persegi dan lebar 6 meter persegi Kemudian dengan pagu anggaran sebesar 2 miliar 50 juta Dengan anggaran 2020 yaitu saluran air di jalan paling belakang dengan panjang 600 meter Dengan pagu anggaran 263 juta Hasil dari saat ini adalah juga dari usulan-usulan dari lingkungan yang ada di kelurahan Tongkaina Tadi kita sudah lihat bersama-sama masing-masing lingkungan ada usulan yang mereka bawakan disini Setelah mereka mesawara di lingkungan-lingkungan mereka disini kelurahan Tongkaina ini ada 4 lingkungan Mereka sudah melaksanakan itu perencanaan pembangunan sudah tingkat lingkungan Mereka sudah usulkan apa yang menjadi prioritas kegiatan yang ada di lingkungan Pada saat hari ini musrembang pada secara ini usulan-usulan mereka itu dijadikan satu Dan disusun kegiatan-kegiatan prioritas apa yang akan dibawa ke musrembang kecamatan Saya atas nama Pemerintah Kota dan Pemerintah Kepala Bakulitbangda mengucapkan terima kasih kepada kelurahan Tongkaina Yang memang kerjasama masyarakatnya itu sangat terlihat baik disini Musyawaranya berjalan bagus berarti itu masing-masing ada saling pengertian itu ada di masing-masing masyarakat Tongkaina Ini semua pasti untuk juga kemajuan masyarakat Tongkaina Kalau kita lihat disini tidak ada dorang yang bako-boko ambeng Biasanya kalau musyawara itu sampai jauh panjang di kegiatan Itu karena tidak ada saling toleransi Tapi kalau di masyarakat Tongkaina ini terlihat toleransinya sangat tinggi Dan mereka memang betul-betul sudah melaksanakan perencanaan daerah mulai dari tingkat yang kecil Mulai dari lingkungan dan sampai pada kelurahan Terima kasih Oke terima kasih saya yang pertama di sekalian Lura Tongkaina Pada saat ini saya berterima kasih pertama kepada Bapak Uri Kota Manado Melalui Bakulitbangda Kota Manado yang berkesempatan hadir pada saat hari ini Untuk melaksanakan muslimbang di tingkat kelurahan bahan Tongkaina Sekaligus pembahasan dan anggaran tahun 2020 Danak Lurahan tahun 2020 Pada kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada Bapak Jamat Bunaken Bapak Uri Kota Manado dan Bapak Sekjam Bunaken Bapak Andriya Selendek Serta Ketua LPM Kepala Muskesmas Perwakilan dari sekolah Perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Muskesmas Tungkaina Dan perwakilan dari Karang Taruna serta PKK Dan perwakilan dari masyarakat di tiap-tiap lingkungan Jadi pada kesempatan ini kami menghasilkan dua hasil muslimbang di tingkat kelurahan Yang pertama pembuatan jalan dari lingkungan dua menuju ke puncak Benung Tumpa Kemudian yang kedua yaitu rehab kantor kelurahan Tongkaina Nah untuk dua usulan tersebut kita telah menyiapkan lima orang delegasi yang akan membawa usulan tersebut di muslimbang tingkat kecamatan Serta untuk anggaran, untuk usulan dana kelurahan di tahun 2020 ini Kita menyempakati ada kegiatan-kegiatan berupa drainase di lingkungan empat Kemudian ada pembuatan poskambling beserta dengan isinya di lingkungan dua, tiga, dan empat Serta pembuatan jalan puffing dan bor air bersih di lingkungan satu dan lingkungan dua Terima kasih telah menonton!